Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat antena TV digital menggunakan LNB C-Band, bekas parabola besar ini Oke, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak video ini sampai selesai ya Oke teman-teman, pertama-tama kita bolongin bagian bodi LNB ini kira-kira 2 cm dari bawah ya fungsinya adalah untuk menyambungkan kabel bagian ground di dalam nantinya ya Oke, kalau sudah kita buka saja tutupnya kalau tidak ada tutupnya juga tidak masalah ya Nah disini aku sudah sambungkan kabel ke bodi LNB seperti biasanya yang sebelah sini juga boleh Oh iya, sebelumnya aku sudah kupas ya dari arah LNB-nya kabelnya itu sudah saya kupas separoh kemudian saya kupas lagi ditambah ya karena kurang panjang jadi yang nyambung ke bagian LNB portnya itu hanyalah tembaganya saja sedangkan aluminium foil dan juga serabutnya ini saya buka, saya gulung-gulung ya dan saya akan tempelkan di bagian bodi indoor bagian LNB ini ya menggunakan baut dan mor ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya kalau sudah ditempel serabut dan aluminium foilnya di bagian dalam kita tutup lagi ya bagi LNB-nya yang masih ada tutupnya tapi kalau misalnya tutupnya sudah hilang kalau sudah lama biasanya hilang, hancur jadi tidak apa-apa anggap masalah tidak pakai tutup juga kalau saya lubangin dulu nih buat arah kabelnya ya biar habis-habis langsung kita tancap lagi bagian sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke merakit udah selesai oke sekarang kita tempelkan LNB ini ke tiang ya aku punya nya tiang siku seperti ini menggunakan baut ruping ya ini kc2 juga udah kencang ya kalau nggak ada besi seperti ini boleh juga pakai bambu ataupun besi yang lainnya ya untuk bagian atasnya bisa ditutup dengan wadah aqua ataupun tidak ya atau dikasih salasiban aja bagian konektornya juga nggak apa-apa ya oke teman-teman kita akan coba kita akan tes langsung di atas sana ya kita naik aja ya selamat menikmati oh iya mohon maaf teman-teman tadi ada kesalahan teknis ya seharusnya tidak usah dibungkus dengan salasiban seperti ini ya ya seharusnya direnggangkan aja seperti ini ya jadi bagian kawat tembaganya ini nggak boleh menempel di bagian outdoor ini ya jadi hasilnya harus seperti ini ya oke oke ini ya jadi ranggang ya jadi nggak usah ditempelin seperti tadi ya oke kalau udah seperti ini kita langsung cek ya menggunakan set finder nah ini aku mendapatkan 100% ya kalau tadi yang ditempelin tembaganya ke bagian body outdoor itu sinyalnya jump ini aku mendapatkan 100% coba kita langsung menggunakan setopok ya masih baru nih maksi ada plastiknya kita coba akan scan kita coba scan ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati